Tidak mungkin ada mafia kalau tidak ada user dari mafia ini. Pada saat pembelian, khususnya sebetulnya alat bidik senjata, tetapi saya ditawari dengan harga tertentu, saya merasa kok terlalu mahal. Saya cek lagi, apa betul sekitar segitu? Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar 1.200 dolar. Nah, pada saat di pabrik, saya terkejut harganya 750 dolar. Bapak tahu kenaikan Anggala Pertahanan kita berapa? 400 persen. Tepatnya 389 persen. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebabnya, karena ini bencana besar. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Pengakuan Jenderal TNI yang sangat mengejutkan. Diswap hingga 20 miliar rupiah. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 mengisahkan kepahitan yang teramat mendalam bagi Indonesia. Yang sedang yang menyebabkan gugurnya 53 prajurit hiu kencana, diharapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insiden tersebut adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista di tubuh TNI. Apalagi setelah salah seorang analis pertahanan KONI Rahakundini Bakri mengeluarkan statement mengenai keberadaan mafia alutsista TNI berinisial M yang menambah persoalan sistem pertahanan Indonesia. Menurut KONI, mencari dan mengikuti jejak mafia bukan hal yang sulit, asalkan ada kemauan dan keseriusan. Salah satunya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya juga berpendapat bahwa memang ada aturan jika KPK tidak boleh masuk ke dalam Kementerian Pertahanan, juga TNI, terkait dengan kerahasiaan negara. Namun untuk mencari mafia, tinggal ikuti saja mereka-mereka yang bermain di dalam dunia pertahanan. Adanya permainan, alutsista ini sebenarnya pernah diungkap oleh mantan KSAD, Almarhum Jenderal Purnamirawan Pramono Edy Wibowo. Dalam buku yang berjudul Pramono Edy Wibowo dan Ceta Abir Indonesia Kedepan. Ipar SB ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI. Di mana saat itu TNI Angkatan Darat akan membeli alat bidik atau teropong untuk senapan serbu SS2 dari luar negeri karena PT Pindad saat itu belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga mencapai 30 juta rupiah per unit. Karena merasa harga tersebut tidak wajar, Pramono Edy kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaikkan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya harga dari pabrik hanya 9 juta rupiah. Bayangkan, selisih 21 juta rupiah tiap unitnya. Sempat ingin membeli langsung teropong dari pabriknya. Namun ditolak pihak pabrik. Sebab mereka sudah ada kesepakatan dengan broker di Singapura. Si broker ini lantas membujuk Pramono Edy untuk membeli teropong itu seharga 24 juta rupiah per unitnya. Sebetulnya alat bidik senjata. Alat bidik senjata itu saya ditawari dengan... Alat berapa itu? Saya masih pangkos trat waktu itu ya, tetapi saya ditawari dengan harga tertentu. Saya merasa kok terlalu mahal. Betul, sekitar segitu. Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar 1.200 dolar. Pada saat di pabrik, si asisten logistik saya itu diberi pabrik. Kalau kamu tanya ke sini, ada hak saya memberi tahu harga sebenarnya. Tapi kalau kau tidak datang, saya tidak punya pak. Karena ada vendor saya di Singapura. Saya terkejut harganya 750 dolar. Bila Pramono Edy setuju, ia akan mendapatkan bagian 4 juta rupiah per unit. Saat itu TNI Angkatan Darat membutuhkan 50 ribu teropong untuk 100 batalion. Jika dihitung, komisi untuk Pramono Edy sebesar 20 miliar rupiah. Namun ia menolak dan membatalkan pembelian teropong dari broker. Baginya pembelian alutsista di TNI harus dilakukan secara transparan. Di sisi lain, analis militer Connie juga selalu menekankan. Pentingnya badan memeriksa keuangan atau BPK untuk mengaudit sistem MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul pada Nanggala 402. Baginya insiden Nanggala adalah bencana besar yang harus diketahui penyebabnya. Connie juga menyinggung, anehnya jumlah alutsista di RI. Menurut dia, angkanya masih terlalu sedikit dari kenaikan angka anggaran pertahanan Indonesia. Yang mana jika mengacu pada jumlah anggaran sebenarnya sudah naik 400% sejak 2009-2020. Untuk itu, audit dari BPK amat diperlukan. Menurut hasil analisanya, ada sebuah segitiga permasalahan yang walaupun anggaran pertahanan naik, Indonesia akan tetap jalan di tempat. Di antaranya yang pertama, industri pertahanan yang semu. Yang kedua, yakni mafia senjata. Apapun namanya, ia menyebutnya sebagai mafia senjata. Dan yang terakhir, ialah yang paling berbahaya yaitu pencuri data spesifikasi. Akibat data yang dicuri, anggaran pertahanan dapat digeser dan dimainkan. Bahkan, karena sikapnya tersebut, Connie kerap dituduh memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri. Namun dirinya membantah akan tuduhan tersebut. Selain itu, wanita dengan karakter suaranya yang tegas itu juga terlihat kerap emosi ketika berbicara mengenai KRI Nanggalan 402. Bukan tanpa sebab, komandan kapal selam tersebut adalah murid dari Connie sendiri. Berbicara mengenai komandan kapal, komandan KRI Nanggalan 402, Lloyd Colherry Octavian yang gugur, semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI. Teresahan ini ia sampaikan pada wartawati kompas, bernama Etna Patisina. Lalu tulisannya yang berjudul, pesan dari komandan KRI Nanggalan 402. Terkait dengan hal itu, Connie mengungkapkan bahwa industri pertahanan Indonesia membutuhkan roadmap atau peta jalan yang jelas. Tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggalan 402 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari apapun sebabnya, bagaimana dan apa yang dialami oleh KRI Nanggalan 402 sudah seharusnya menjadi isu strategis bagi Indonesia yang sepatutnya ditanggapi secara strategis pula. Pertama, takut miskin dengan takut menghadapi kematian. Tidak mudah kalau saya boleh saran bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Karena orang itu pasti takut. Dia hidup, tetapi tidak cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.